PANGDAM IZAK Ini dilakukan agar tidak ada korban jiwa di kedua pihak dan juga masyarakat yang mendiami wilayah yang saat ini menjadi tempat persembunyian dari Egyanus Cez. Dikatakan, kondisi dari pilot susi air dalam keadaan sehat-sehat. Selain itu, kata PANGDAM IZAK, Kapten Philip hanya terlihat jenuh dengan kondisi saat ini yang menjadi tawanan dari kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pihaknya masih menunggu hasil negosiasi Pec Bupati Nduga soal pembebasan pilot susi air, Philip Mark Mertens. Panglima berharap proses negosiasi dapat dilakukan secara damai. TNI masih akan melakukan negosiasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pimpinan di aparatur pemerintahan. Yudo khawatir bila dilakukan tindakan militer justru akan mengorbankan masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan di Papua masih berkomitmen dan menyanggupi untuk melakukan penyelamatan lewat jalur negosiasi. Kini, pihaknya masih menunggu hasil dari negosiasi yang dilakukan. Sebelumnya, Egyanus Kogoya disebut meminta uang tebusan 5 miliar rupiah sebagai syarat pembebasan Philip. Pemerintah daerah Nduga melalui Polda Papua menyampaikan menyanggupi permintaan itu. Namun, belakangan Egyanus Kogoya membantah meminta uang 5 miliar rupiah. Ternyata, narasi permintaan tebusan 5 miliar rupiah itu dibangun oleh Pemdanduga dan Polda Papua sebagai upaya pembebasan pilot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!